Bab 355. Membunuh para perampok Meski serangan para perampok itu semakin ganas, tetap tidak ada gunanya. Sebaliknya, saat Elton Sudan yang lain ikut keluar, pemimpin para perampok itu merasa semakin putus asa. Lam merasa, bahkan meski dari enam orang itu, ia hanya melawan tiga di antara mereka, ia tetap tidak akan bisa menandingi mereka. Dan jika melawan Albert Feng, ia tidak akan sempat menyerang balik, hanya bisa berusaha menahan serangannya. Albert Feng, jika kamu tidak bisa menyelesaikan pertarungan ini dalam beberapa menit, kami akan Membantumu, kata Soni Sima. Mendengarnya, Albert Feng menjadi geram, tidak bisa. Mereka semua menjelikku. Lalu, Albert Feng mengubah serangannya. Energi angin berkumpul dan membentuk sebuah pedang yang mengarah ke arah para perampok itu. Hanya praktisi alam inti bumi ya tahap awal yang terluka ringan, yang lainnya merasa sangat kesakitan. Albert Feng memanfaatkan kesempatan ini dan mengayunkan tinjunya, ia dengan mudah membunuh ketiga praktisi alam manusia super itu. Lalu ia menghadapi praktisi alam inti bumi ya tahap awal yang tersisa. Praktisi alam inti bumi ya tahap awal itu hendak kabur, tapi pedang angin Albert Feng melaju semakin cepat. Setelah beberapa serangan, Albert Feng berhasil membunuh lawannya dan meraih kemenangan telak. Bagaimana, aku bisa menyelesaikannya dengan cepat, kan? Kata Albert Feng dengan puas. Soni Sima berkata, hampir membutuhkan waktu setara menghabiskan secangkir teh. Sepertinya peningkatan kekuatanmu tidak sepesat yang kukira. Huh, bagaimana denganmu sendiri? Pasti tidak lebih baik dariku, bantah Albert Feng. Soni Sima menaiki kapal terbang dan berkata, lain kali jika bertemu perampok lagi, aku akan menangani mereka sendiri. Aku ingin lihat sehebat apa kekuatanmu, Albert Feng tidak mau kalah, ia akan memperhatikan kekuatan Soni Sima. Setelah kejadian ini, mungkin banyak hal akan berubah. Setelah menghancurkan jala yang menjerat kapal terbang itu, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi setengah hari kemudian, sebuah tembakan menghantam lambung kapal. Serangan ini sangat rapi, meski sekujur kapal terbang itu bergetar hebat, tapi sama sekali tidak merusak kapal terbang itu. Sosok yang menyerang ini pasti ingin memiliki kapal terbang ini. Melihat kejadian ini, tidak ada yang bergegas keluar. Mereka semua menatap Soni Sima, yang tadi berkata ia akan bertindak jika ada serangan lagi. Tanpa mengatakan apapun, Soni Sima segera keluar. Yang lain tetap tenang, melihat rasa percaya diri Soni Sima, seharusnya ia tidak membutuhkan bantuan mereka. Maka, mereka hanya menonton dari dalam kapal. Begitu Soni Sima keluar, lebih dari 10 orang perampok mengepungnya. Akhirnya ada pertunjukan menarik, Albert Feng tersenyum sinis. Gabungan kekuatan 10 perampok alam manusia super sudah cukup untuk menandingi 1-2 orang praktisi alam inti bumiah. Tapi saat ini, ada 2 orang praktisi alam inti bumiah di antara para perampok itu. Maka, saat ini lawan Soni Sima setara dengan 4 praktisi alam inti bumiah. Meski sangat yakin akan kekuatannya sendiri, Albert Feng pun merasa ia akan kesulitan menghadapi 3 praktisi alam inti bumiah. Dan akan sangat sulit untuk bertahan hidup melawan 4 praktisi alam inti bumiah, apalagi mengalahkan mereka. Para perampok itu juga tertegun. Mereka tidak menyangka, hanya Soni Sima seorang diri yang keluar. Pemimpin perampok itu bertanya, apakah kamu hanya sendirian di kapal ini? Aku bisa menghadapi kalian semua sendirian, kata Soni Sima dengan dingin. Tapi, Soni Sima juga memahami kekuatannya sendiri, ia masih 11-12 dengan Albert Feng, hanya sedikit lebih kuat. Dan menghadapi para perampok ini setara dengan menghadapi 4 praktisi alam inti bumiah. Soni Sima tahu, seharusnya ia meminta bantuan, tapi egonya tidak mengizinkannya. Tadi ia telah berkata akan menghadapi serangan selanjutnya seorang diri. Jika kini ia meminta bantuan, ini akan sangat memalukan. Dan ia tidak akan punya muka di hadapan Albert Feng. Maka, Soni Sima memutuskan untuk berusaha sebaik mungkin dulu untuk sementara waktu, agar tidak terlalu malu saat gagal. Mendengar jawaban angkuhnya, pemimpin perampok itu berseru geram, aku ingin tahu bagaimana kamu akan menghadapi kami, maju. Belasan perampok itu segera merangsat ke arah Soni Sima. Mereka menggunakan berbagai senjata, pedang, rantai, gada, dan mereka mengepungnya dengan rapat hingga Soni Sima tidak punya tempat untuk menghindar. Karena tidak bisa menghindar, Soni Sima hanya bisa menghadang serangan-serangan yang ringan dan berusaha menghindari serangan-serangan yang berat. Sejak awal, Soni Sima telah kewalahan, untunglah lawannya merasa tidak enak karena main keroyok, maka mereka memberi Soni Sima kesempatan untuk menghindar. Tapi, serangan mereka sangat cepat. Baru saja Soni Sima menghindari satu serangan, serangan selanjutnya telah tiba. Energi lamanya telah terkuras, tapi energi barunya belum sempat terbentuk, maka tenaganya melemah. Jika ia terus berusaha menghadang serangan-serangan ini, ia bisa sekarat atau bahkan mati. Saat ini, Soni Sima sudah tidak mempedulikan gengsinya lagi. Apa artinya gengsi dibandingkan nyawanya? Lah berseru, cepat bantu aku. Apakah kalian hanya akan menonton saja? Albert Feng bergegas keluar, meski sering bertengkar dengan Soni Sima, ia tidak ingin membiarkan Soni Sima mati. Jika itu terjadi, keluarga Sima dan keluarga Feng pasti akan bermusuhan, dan hidupnya akan semakin runyap. Karena Albert Feng telah mencapai alam inti bumi ya tahap akhir, ia jauh lebih kuat dari praktisi alam inti bumi ya tahap awal. Begitu Albert Feng menyerang, mereka tidak dapat menahannya. Satu pukulannya berhasil mengacaukan formasi yang mengepung Soni Sima. Albert Feng menghampiri Soni Sima dan tertawa, Kak Sima, rupanya kemajuanmu jauh lebih lambat dari yang kukira. Ekspresi Soni Sima sangat masam, meski yang dikatakan Albert Feng tidak benar, kemajuannya lebih pesat dari Albert Feng. Tapi karena kejadian memalukan ini, jika ia membantah, ini akan semakin mempermalukannya. Soni Sima mendengus, para perampok ini bukan lawan yang mudah. Kita harus segera membereskan mereka. Kita berdua sudah cukup untuk membereskan mereka, kata Albert Feng dengan penuh percaya diri. Melihat mereka menemui lawan yang sulit, para perampok itu dalam hati merasa menyesal. Awalnya, mereka hendak meraup keuntungan dari para peserta yang menuju perbatasan untuk mengikuti kompetisi itu. Melihat situasi kurang menguntungkan, dan meski bisa mengalahkan Albert Feng dan Soni Sima, mereka juga akan mengalami banyak kerugian, pemimpin perampok akhirnya berkata, mundur. Para perampok itu juga sejak tadi ingin kabur, begitu mendengar perintah pemimpin mereka, mereka segera mundur, tapi sayangnya, mereka telah dikepung. Situasi berbalik dengan cepat, membuat para perampok itu tertegun. Firasat buruk mereka semakin kuat, pemimpin perampok berseru, hancurkan kepungan. Mereka berharap, dengan jumlah mereka yang lebih banyak, mereka bisa menghancurkan kepungan. Sayangnya, ada tujuh orang di kelompok lawan, dan semua telah mencapai alam manusia super tahap akhir. Soni Sima dan Albert Feng bahkan lebih kuat, mereka bisa melawan tiga praktisi alam inti bumiya sekaligus. Sementara para perampok itu hanya terdiri dari delapan praktisi alam manusia super, dua orang di tahap awal dan tiga orang di tahap menengah. Meski Elton Su tidak ikut menyerang pun, para perampok itu tetap akan kalah. Saat Soni Sima dan Albert Feng melawan enam praktisi alam manusia super sekaligus, sebenarnya Elton Su tidak terlalu tertarik pada dua praktisi alam inti bumiya itu. Maka Elton Su tidak mengerahkan segenap kekuatannya, hanya kekuatan fisiknya. Meski kekuatan Elton Su meningkat pesat setelah memasuki alam manusia super, kekuatan fisiknya tidak meningkat pesat, hanya setara dengan praktisi alam inti bumiya tahap awal. Tapi ini sudah cukup untuk melawan empat praktisi alam manusia super sekaligus. Salah satunya bahkan praktisi alam manusia super tahap akhir. Dan dengan cepat Elton Su berhasil membunuh mereka, dua praktisi alam manusia super di kelompok Elton Su juga berhasil membunuh lawan mereka. Maka, Elton Su tidak perlu menyerang lagi, hanya menonton Albert Feng dan Soni Sima yang sedang melawan para perampok alam inti bumiya. Bersambung. Bab 356 disergap. Para perampok itu dengan putus asa berusaha kabur, sementara Soni Sima dan Albert Feng tampak seperti sedang bermain-main. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya bosan dan mulai menyerang dengan cepat. Mereka melawan dua orang perampok, dan mengalahkannya di saat yang hampir bersamaan. Aku lebih cepat darimu, Kak Sima, kata Albert Feng dengan ekspresi puas. Soni Sima mendengus, lawanku lebih kuat dari lawanmu, ia pasti pemimpin para perampok itu. Jika lawan kita seimbang, aku pasti bisa membunuhnya jauh lebih cepat darimu. Belum tentu, mereka sudah mati, siapa yang tahu yang mana pemimpinnya di antara kedua orang itu. Kata Albert Feng sambil memutar bola matanya. Tiba-tiba mereka teringat, apakah masih ada perampok yang belum terbunuh. Soni Sima dan Albert Feng menatap kesekeliling, melihat kondisi di sekitar, mereka tersenyum. Salah satu anggota kelompok mereka sedang menghunuskan pedangnya ke perampok terakhir yang masih hidup. Begitu pedang itu menghunusnya, perampok itu pasti akan mati. Tunggu, biarkan ia tetap hidup, seru Soni Sima dengan nyaring. Tapi terlambat, pedang itu telah menghunus perampok itu. Dan dalam sekejap, perampok itu mati. Soni Sima menghampirinya, dan saat melihat perampok itu sudah mati, ia menjadi geram. Dan yang lebih menjengkelkan, yang membunuh perampok terakhir itu adalah anggota keluarga Sima. Jika ia anggota keluarga Feng, ia bisa menuduh Albert Feng sengaja menyuruhnya membunuhnya. Karena anggota keluarga Sima yang melakukannya, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menatapnya dengan geram. Anggota keluarga Sima itu tahu ia dalam masalah besar dan tidak berani menatap mata Soni Sima. Soni Sima menatapnya dengan ekspresi tak berdaya, karena orang itu adalah sepupunya, putra adik ayahnya. Dan ia juga sangat menyayangi adik sepupunya ini. Akhirnya ia berkata, mari kita lanjutkan perjalanan. Kata Soni Sima sambil melangkah pergi. Hahaha, Albert Feng tertawa angkuh. Tawa ini membuat Soni Sima semakin jengkel, ia mempercepat langkahnya. Kapal terbang itu melanjutkan perjalanan. Soni Sima mempercepat laju kapal terbangnya. Setelah itu, mereka beberapa kali menemui rombongan perampok. Mereka menjadi sasaran yang tepat untuk melampiaskan amarah Soni Sima. Setiap Soni Sima mengerahkan segenap kekuatannya melawan mereka, ia mendapati tingkat kultifasinya meningkat sedikit demi sedikit, ia selangkah lebih dekat ke alam inti bumi ya tahap menengah. Dan mana mungkin Albert Feng yang terus mengamati Soni Sima tidak menyadari hal ini. Lah merasa panik saat menyadarinya, ia pun meniru cara Soni Sima mengerahkan segenap kekuatannya. Maka, para perampok yang hendak merampok mereka menemui masalah besar. Begitu para perampok itu muncul, sebelum mereka sempat bertindak, Soni Sima dan Albert Feng telah menyerang mereka habis-habisan. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu. Kekuatan Soni Sima dan Albert Feng telah meningkat, tapi siapa yang lebih pesat tidak ada yang tahu. Masih perlu setidaknya setengah bulan untuk mencapai perbatasan kedua wilayah. Mereka sangat berharap akan segera tiba. Di puncak tebing 30 mil di depan rombongan Elton Su, berkumpul ratusan orang. Mereka adalah gabungan beberapa kelompok perampok besar di wilayah ini. Awalnya, mereka menganggap para praktisi muda yang sedang menuju perbatasan ini adalah mangsa yang mudah. Dan tiga kelompok besar di wilayah King Hua, kelompok bunga gugur, kelompok lautan awan, dan kelompok Yellow Springs memberi izin pada mereka, sekaligus menjadikan para perampok ini sebagai ujian penyisihan para praktisi yang hendak bergabung dalam kompetisi ini. Tapi dengan cepat para perampok itu menyadari, para praktisi muda ini bukan mangsa yang mudah seperti sekelompok domba, melainkan sekelompok harimau dan serigala. Banyak kelompok perampok kecil maupun besar telah dikalahkan oleh mereka. Jika beruntung, nyawa mereka masih bisa selamat, jika tidak, mereka akan mati. Maka, kelompok-kelompok perampok ini harus bersatu untuk menghadapi para praktisi itu. Dengan menggabungkan kekuatan, barulah mereka jauh lebih ungguh. Meski sanggup menghadapi para praktisi itu, hanya sedikit perampok yang telah mencapai alam inti bumiah. Tapi sehebat apapun, para praktisi itu tidak akan sanggup menghadapi serangan ratusan orang. Meski bisa menghadapinya, untuk alasan keamanan, mereka pasti memilih untuk kabur diam-diam. Tapi jika ada praktisi alam surgawi, mereka akan segera kabur. Karena praktisi alam surgawi bisa melakukan teleportasi, ini sangat mengerikan. Bahkan meski praktisi alam surgawi hanya melawan mereka dengan santai, mereka tetap tidak akan bisa menyentuh bahkan ujung bajunya. Tapi jika tidak ada praktisi alam surgawi, mereka akan menunjukkan kekuatan mereka. Di antara para perampok itu, yang terkuat di antara mereka adalah sosok alam inti bumiah tahap menengah yang memiliki bekas luka panjang di wajahnya, ia dijuluki Scarface. Mereka mengangkat Scarface sebagai pemimpin kelompok sementara. Dengan pimpinan perampok alam inti bumiah tahap menengah, enam perampok alam inti bumiah tahap awal bisa mengalahkan seorang praktisi alam inti bumiah tahap menengah, bahkan tahap akhir. Apalagi jika tidak ada praktisi alam inti bumiah, mereka berseratus bisa menghabisi mereka dengan mudah. Saat kapal terbang rombongan Elton Su semakin dekat, seorang perampok melapor pada Scarface, Bos, sebuah kapal terbang menuju ke arah kita, jaraknya hanya sekitar 10 km dari sini. Siapkan batu-batu besar. Saat mereka telah dekat, kita akan melempari mereka dengan batu secara bersamaan, perintah Scarface. Para perampok itu segera melaksanakan perintah. Batu-batu besar disiapkan, menunggu kedatangan rombongan Elton Su. Saat kapal terbang itu semakin dekat dengan lembah, Elton Su mengerutkan kening, ia merasakan sesuatu yang janggal di depan. Albert Feng merasakan hal yang sama dan mengingatkan, Kak Sima, sepertinya kita lewat dari atas lembah itu saja, jangan di antaranya. Aku merasa ada bahaya mengancam di lembah itu. Bukankah bagus jika menemui bahaya? Kamu juga belum puas bertarung, bukankah akan menyenangkan bertemu lawan yang seimbang? Kata Soni Sima dengan acuh tak acuh. Albert Feng berpikir sejenak, meski memiliki firasat buruk, ia juga ingin bertemu lawan yang lebih kuat agar bisa mencapai alam inti bumi ya tahap menengah. Lapun tidak lagi menghalangi Soni Sima. Awalnya Elton Su juga ingin membujuknya, tapi setelah mempertimbangkan, Soni Sima sudah jengkel padanya, dan kekuatannya baru mencapai alam inti bumi ya tahap awal, ia tidak akan menggumris pendapatnya. Serang, seru Scarface saat kapal terbang itu memasuki lembah. Bruk. Tiba-tiba, di seluruh penjuru, batu-batu besar bergulir turun, kapal terbang yang sedang melaju kencang itu tidak bisa menghindar dan tertimpa batu-batu itu. Karena tumpukan batu itu terlalu tebal, kapal terbang itu tidak bisa terbang lagi. Mereka tentu tidak akan menghancurkan kapal terbang Dragon Cloud yang berharga ini, mereka hanya bisa membuka paksa pintu kabin sebagai jalan keluar. Albert Fenglah yang pertama merangsak keluar, hendak melawan para perampok itu untuk meningkatkan kekuatan dan tingkat kultifasinya. Tapi begitu keluar, ia terkejut. Ratusan orang telah mengepungnya. Orang kedua yang keluar adalah Soni Sima. Melihat Albert Feng berdiri melamun, ia hendak mengoloknya. Tapi saat melihat kelompok yang mengepungnya, ia juga terkejut dan tampak panik. Elton Su dan para praktisi keluarga Sima dan keluarga Feng juga telah keluar. Reaksi pertama mereka saat melihat kejadian. Ini adalah, habislah mereka. Elton Su tampak tetap tenang dan mengamati para perampok itu. Jumlah lawan memang sangat banyak, ada delapan praktisi alam inti bumia, satu orang tahap akhir, satu orang tahap menengah, dan enam lainnya tahap awal. Dari enam orang ini, beberapa baru memasuki alam inti bumia, beberapa telah menyempurnakannya. Ada empat puluh sampai lima puluh praktisi alam manusia super, sepuluh di antara mereka tahap akhir, tujuh belas tahap menengah, sisanya tahap awal. Sementara ratusan orang sisanya baru mencapai tingkat yin yang penuh. Jika ini pertarungan satu lawan satu, Elton Su pasti bisa mengalahkan mereka semua. Tapi, meski jumlah mereka sangat banyak, jika mereka bertarung dengan gegabuh, meski kesenjangan jumlah cukup besar, ini bukan masalah. bersambung. Sekarang-sama mengenai sepuluh theya, sebenarnya intensif. Terima kasih. Senam put podstaw.